Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan kicau mania seluruh Indonesia Kali ini saya ujar sejakat Akan bercerita tentang kehidupan saya Soal apa namanya Kobi saya tentang perbulungan Dari pertama saya Benar-benar mencintai Terucukan Sampai Kedepan-kedepan saya Berdekat Untuk Branding Murai Batu Khususnya Murai Batu Medan Super Memang pertama saya Waktu Apa namanya Suka burung kerucuk Dari situ saya Berkeinginan untuk Melanjutkan Kopi saya Bagaimana sih Agar kopi saya itu Tersalur Dan menghasilkan Bundi-bundi rupiah Saya berpikir Berpikir dari kedepan-kedepan Dari hari ke hari Sampai saya ketemu Saya Branding Nurai Batu Super Medan Karena Usaha ini saya Namai Usaha Raja Petir BF Panen 2 ekor Saya ambil nama itu Memang nama itu Keberuntangan saya Waktu saya Pelihara Terujukan Dulu Waktu itu Saya Pelihara Dari Anakan Sampai Proses Ropo nya Panjang Dan waktu itu Pertama Saya Berpikiran Untuk Branding Murai Itu Ceritanya Panjang Dari Dari Saya Rawat Terujukan itu Dari kecil Sampai Umur 5 tahun Itu Ada seorang Pemain Waktu itu Dari Ibu Kota Kawan-kawan Itu Memang Langsung Beranjak Ke rumah Saya Itu Diantar Sama Kakak Saya Itu Hanya Untuk Melihat Terujuk Kesayangan Saya Itu Dari Situ Saya Mulai Apa Namanya Branding Murai Batu Dari Terujuk Itu Ceritanya Yaitu Teman Kakak Saya Itu Membeli Terujukan Saya Dengan Harga Fantastik Kawan-kawan Sungguh Tidak Saya Sangka Waktu Itu Sungguh Tidak Saya Sanggit Terujuk Saya Dibeli Rp 15 Juta Kawan-kawan Saya Dek Sampai Itu Dan Waktu Itu Saya Perpikiran Wah Ini Kawan-kawan Ini Ini Saya Apa Namanya Keinginan Saya Untuk Branding Apa Namanya Murai Mungkin Sudah Waktu Dan Modal Pertama Saya Itu Dari Terujukan Itu Kawan-kawan Dari Situ Saya Membeli Dua Ekor Indukan Super Medan Dan Sampai Sekarang Kawan-kawan Itu Cerita Saya Kawan-kawan Sampai